Dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang memuat ketentuan-ketentuan baru, diharapkan adanya perubahan yang lebih baik dalam pelayanan administrasi kependudukan. Perubahan tersebut diantaranya perubahan individu yang merupakan perubahan perilaku dan budaya kerja dalam melayani masyarakat secara cepat dan dalam waktu singkat. Budaya kerja yang dimaksud adalah budaya kerja yang inovatif. Salah satu bagian dari sistem percepatan pembangunan di suatu daerah, pencatatan data kependudukan merupakan komponen yang sangat sekitar. Dari data kependudukan tersebut akan diperoleh gambaran yang akurat dan apetambal mengenai kebutuhan real masyarakat pada suatu daerah. Yang diharapkan, pada saat akan meletakkan sebuah kebijakan, pemerintah akan lebih tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan di daerah. Begitu pentingnya manfaat data kependudukan, maka diperlukan upaya untuk memperoleh data kependudukan yang valid dan apetambal melalui pelayanan administrasi kependudukan berbasis sistem layanan online. Untuk mencapai perwujudnya tertib administrasi kependudukan, tentunya harus ada peran aktif baik dari penduduk yang aktif untuk mengurus dokumen kependudukan. Dengan dinas Duk Capil selaku instansi pelaksanaan juga harus aktif untuk memberikan layanan melalui pelayanan jemput bola. Oleh karena itu, muncullah gagasan layanan kiosk ADM atau anjungan Duk Capil Mandiri di ITC Cibinong dan di Gerai Layanan Publik Aion Mall agar dapat mendekatkan layanan kemasyarakat, terutama di wilayah Cibinong Raya, yaitu Kecamatan Cibinong, Citerep, Bojonggede, Sukaraja, Bambakan Madang, dan Gunung Putri. Inovasi siloka gercep ini dapat mencetak KTP, KIA, dan Akta Kelahiran. Manfaat dari inovasi siloka adalah terlaksananya pelayanan prima yang akan mendorong masyarakat lebih antusias untuk mengurus dokumen kependudukan sehingga kepemilikan dokumen lebih meningkat dan ini tentunya akan memberi dampak terwujudnya tertib administrasi kependudukan.